Dinas Pendidikan Kabupaten Maluku Tengah rencana adakan pendidikan tatap muka. Dinas Pendidikan Maluku Tengah telah memasukkan perangkat peraturan pembelajaran tatap muka dan sementara dikaji oleh bagian hukum, sehingga perkirakan pembelajaran tatap muka ini dapat dilaksanakan saat ujian nasional di semua sekolah pada Kabupaten Maluku Tengah. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Kepala Dinas Pendidikan Maluku Tengah, Askam Tuasikal, ditemui beberapa waktu lalu di kantor Dinas Pendidikan Maluku Tengah. Kepada tim DMS Media Group, Askam Tuasikal menjelaskan sudah saatnya Dinas Pendidikan Maluku Tengah mempersiapkan infrastruktur untuk pembelajaran tatap muka yang rencananya akan dimulai bersamaan dengan pelaksanaan ujian siswa. Dijelaskannya untuk rencana pembelajaran tatap muka pada sekolah-sekolah di wilayah Kabupaten Maluku Tengah, maka Dinas Pendidikan akan tetap mengacu pada protokol kesehatan dan untuk mempersiapkan itu pula berbagai perangkat aturan akan menjadi dasar dalam pelaksanaan pembelajaran tatap muka. Askam mengatakan peraturan yang dibuat saat ini sementara dikaji oleh bagian hukum pemerintah Maluku Tengah dan Dinas Pendidikan akan menunggu hasil untuk selanjutnya dapat dilaksanakan sesuai rencana. Jika nantinya ditandatangani oleh Bupati Maluku Tengah Tuasikal Abua, maka diperkirakan kegiatan belajar tatap muka untuk siswa pada sekolah-sekolah di Kabupaten Maluku Tengah dapat dilaksanakan secara resmi menjelang ujian nasional ataupun pada awal tahun ajaran baru. Kita tetap mengacu pada protokol kesehatan dan untuk mempersiapkan itu pula kita sementara ini sudah mempersiapkan perangkat peraturan yang menjadi dasar untuk pelaksanaan tatap muka. Nah, peraturan itu pun juga telah dikaji oleh bagian hukum. Saat ini kita akan finalisasi peraturan tersebut tinggal menunggu ditandatangani oleh Bupati Bupati sehingga nanti pada saatnya mungkin menjelang ujian nanti atau mungkin pada tahun ajaran baru itu pembelajaran tatap muka secara resmi bisa dilaksanakan. Sesuai hasil koordinasi dan komunikasi serta evaluasi pembelajaran dengan pemerintah pusat, hasil pembelajaran secara daring tidak maksimal karena banyak terjadi beberapa kelemahan sehingga pemerintah pusat menganjurkan untuk melakukan pembelajaran tatap muka dikembalikan ke masing-masing daerah provinsi maupun kabupaten dan kota di Indonesia. ASKA menambahkan simulasi sosialisasi sebelum pembelajaran tatap muka akan dilakukan oleh dinas pendidikan pada beberapa sekolah termasuk pertemuan kepala sekolah dengan komite sekolah dan dipastikan mereka tidak keberatan untuk melakukan pembelajaran tatap muka. Sehingga saat Bupati menandatangani peraturan tersebut pembelajaran tatap muka bisa langsung dijalankan.